Intro I feel so good to be back Balik lagi dengan gue Aeb Di video kali ini gue akan nge-review Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2021 ini Apakah handphone ini masih worth it untuk dibeli? Buat kalian yang penasaran Tonton videonya sampai habis Diluncurkan pada 9 Agustus 2018 Samsung Galaxy Note 9 ini menjanjikan penyempurnaan Dan penerus dari si kakaknya Yaitu Samsung Galaxy Note 8 Dari segi desain Samsung Galaxy Note 9 ini masih mempertahankan karakter body Dari Note series yang kuat banget Dimana handphone ini memiliki kesan premium Dan bentuk body yang mengotak Di bagian belakang terdapat modul kamera berbentuk persegi panjang Dan terdapatnya fingerprint di bawahnya Yang sebelumnya di Samsung Galaxy Note 8 Fingerprint scanner sejajar dengan kameranya Yang membuat kadang kita bingung Dan justru terpegang malah kameranya Untuk material bodinya sendiri Samsung Galaxy Note 9 ini terbuat dari bahan dasar kaca Pada bagian depan dan bagian belakangnya Membuat handphone ini terasa mewah Walaupun gampang sekali kotor Dan tidak jarang juga ada yang tergores Jika kalian tidak pakai case tambahan Akan banyak bekas tempelan jari-jari kalian di belakangnya Serta handphone ini juga memiliki frame aluminium Dengan build quality seperti itu Handphone ini jelas terasa solid banget Saat dipegang dengan satu tangan pun Handphone ini juga masih nyaman Hal yang bikin gue suka dengan handphone ini Yaitu handphone ini memiliki layar yang melengkung Yang bikin handphone ini makin terlihat premium Dan berbeda dari handphone-handphone lain di kelasnya Layar dari Samsung Galaxy Note 9 ini memberikan pengalaman yang bagus banget Dimana untuk ukuran layarnya Handphone ini memiliki ukuran layar 6,4 inch Dengan panel Super AMOLED dan juga resolusi QHD Plus Serta dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 Kualitas layarnya sendiri menurut gue gak perlu diragukan lagi Kas Super AMOLED-nya Samsung Dimana Samsung Galaxy Note 9 ini masih sangat bisa banget Buat diandalkan untuk kegiatan multimedia di tahun 2021 ini Karakter layar dari Samsung Galaxy Note 9 ini itu super tajam Dan memiliki karakter warna yang bagus banget Di segi audio menurut gue juga masih bagus banget Dimana handphone ini memiliki setup dual stereo speaker Dan juga memiliki fitur Dolby Atmos Yang bikin kualitas audio dari Samsung Galaxy Note 9 ini jadi makin bagus Lalu fitur utama dari seri Note di Samsung Galaxy Yaitu adanya S-Pen Yang menurut gue berguna banget untuk orang yang memiliki mobilitas tinggi Ada fitur S-Pen ini berguna banget Yaitu fitur Smart Select Dimana kita bisa mengambil tulisan dari sebuah gambar Dan kita juga bisa convert itu menjadi sebuah tulisan beneran S-Pen dari Samsung Galaxy Note 9 ini Ini juga bisa dipakai untuk mengambil foto Meskipun gak begitu penting Tapi gue suka aja dengan fitur ini Di sistem operasinya sendiri Handphone ini menggunakan sistem operasi One UI 2.1 Berbasis Android 10 Gue pakai sebagai daily driver gue sehari-hari Handphone ini berjalan dengan lancar-lancar aja Tanpa adanya kendala sama sekali Untuk dipakai bermain game Handphone ini juga masih oke banget Karena handphone ini ditenagai chipset flagship Buatan Samsung Yaitu Exynos 9810 Dan handphone ini juga didukung dengan RAM 6GB Serta memori internal 128GB Yang jika merasa masih kurang Bisa ditambah dengan microSD card Hasil AnTuTu benchmarknya sendiri Mendapatkan skor 367.405 Di handphone ini Gue udah tes main game PUBG Mobile Dan handphone ini bisa dapet setelan Smooth Extreme sampai HDR Ultra Feel yang gue dapet bermain game di handphone ini Berasa cukup lancar Meskipun ketika suhu dari handphone ini mulai panas Kita akan merasakan frame drop Untuk bermain game Mobile Legends Handphone ini mendapatkan settingan grafis Ultra Untuk baterainya Handphone ini ditopang dengan baterai berukuran 4000 mAh Dimana menurut gue masih cukup untuk dipakai di tahun 2021 ini Handphone ini bisa bertahan dari pagi sampai malam Dengan screen on time 4 sampai 5 jam aja Lalu untuk pengisian baterainya sendiri Handphone ini sudah support wireless charging Dan dengan charger bawaan 15 Watt aja Pengisian baterai dari 0 sampai 100 Memerlukan waktu sekitar 1 jaman Masuk ke bagian kameranya Samsung Galaxy Note 9 ini membawa setup 2 buah kamera belakang Dimana kamera utamanya memiliki resolusi 12MP Dengan teknologi dual aperture 1.5 hingga 2.4 Dimana fitur ini jarang banget Ada di handphone-handphone flagship manapun Kecuali handphone Samsung Dan juga ada lensa telephoto 12MP F2.4 2x optical zoom Dan kedua lensa ini sama-sama memiliki OIS Ini hasil fotonya Disini gue bisa bilang kalau Samsung Galaxy Note 9 ini Masih bisa banget dipakai di tahun 2021 ini Hasil kameranya memiliki hasil foto yang tajam Dan dynamic range nya masih bagus banget Intinya untuk hasil-hasil foto dari Samsung Galaxy Note 9 ini Masih bisa banget bersaing dengan handphone-handphone keluaran tahun 2021 ini Untuk foto low light nya Handphone ini cukup bagus dengan adanya dukungan night mode Untuk bisa meningkatkan detail dan kecerahan hasil foto Berlanjut ke bagian perekaman videonya Handphone ini bisa merekam hingga resolusi 1080p 60fps dengan stabil Dan untuk resolusi 4K 30fps juga memiliki stabilisasi yang bagus banget Tapi ketika pindah ke resolusi 4K 60fps Disini stabilisasinya gak aktif Jadi hasil videonya lebih goyang dibandingkan dengan 1080p 60fps Buat kalian yang ingin ambil video Gue saranin kalian buat pakai resolusi 1080p 60fps Agar videonya lebih stabil dan smooth Lanjut ke kamera depannya Disini Samsung Galaxy Note 9 membawa setup 2 buah kamera depan Dimana kamera utamanya ini memiliki resolusi 8MP f1.7 Dan satunya lagi beresolusi 2MP sebagai iris scanner Untuk harganya sendiri Di toko kita Megatextor dengan varian 6x128GB itu dijual dengan harga Rp 4.950.000 aja Dengan harga segitu gue bisa rekomendasiin Samsung Galaxy Note 9 ini Karena dari segala aspek handphone ini masih oke banget Tidak lupa juga handphone ini sudah bersertifikat IP68 Membuat handphone ini lebih tahan terhadap air dan juga debu Itu aja video review Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2021 ini Jika kalian pakai handphone ini juga bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah Jika ada beberapa informasi yang gue sampaikan kurang lengkap Kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe Serta share video ini kalau menurut kalian bermanfaat Gue Aeb, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax